Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk tutorial kali ini eh disini Abdul muid akan memberikan cara bagaimana kita membakar atau memburning sebuah video yang bisa kebaca jadi DVD player Anda saya disini menggunakan aplikasi wondershare biasanya menggunakan Nero tapi lebih mudah pakai wondershare disini kita install dulu wondershare nya saya disini menggunakan wondershare DVD Creator 400 16 kita install dulu accept next terus ya oke close kemudian ini jangan di-launch dulu untuk mengaktifasi aplikasi wondershare tersebut ini kemudian disini ada cracknya untuk supaya full aplikasi wondershare di-adil dijalankan WS log sama DVD Creator nya ini di copy di copy ke C program file wondershare DVD Creator pasti seperti disini kita lakukan copy and replace Oke sudah selanjutnya kita langsung eksekusi aplikasi tersebut kita disini membisa membuat DVD video disk Blu-ray kalau yang dibawah ini yang sudah pernah nyimpan untuk yang sudah pernah nyimpan untuk dibuka kembali kita di sini buat DVD disk dulu ya kemudian kita import video yang akan diletakkan di DVD untuk diputar di DVD player Oke disini ada judulnya titelnya misalkan video pertama kemudian ini nama videonya ya bisa dirubah juga namanya kemudian saya tambahkan titel lagi untuk video yang kedua disini saya menggunakan dua video saja kemudian masukkan DVD anda selanjutnya disini eh jenis kualitas gambar video yang akan di burning disini bisa menggunakan fitur disesuaikan dengan disesuaikan dengan disesuaikan dengan disesuaikan dengan disesuaikan atau standard atau high quality saya disini menggunakan high quality agar kualitasnya ketika dipeluh nanti bagus nah ini akan secara otomatis bertambah saya kembalikan lagi ke standar akan mengurangi di fitu disesuaikan ya saya pakai high quality kemudian disini ada menu ya menu ini bisa digunakan untuk sesuai keinginan anda ya saya contohkan misalkan disini disini miliknya Oke juga saya coba dulu saya tampilnya Lisa ini misalkan Lisa ini bisa di preview ya nah ini contohnya kalau misalkan mau di preview oke kita langsung saja setelah kita menyetting template-nya disini ada template nih ya maka selanjutnya kita langsung bakar disini ada keterangannya ya bisa dipen dan tulis atau disimpan ke iso juga disini ada di sebelum mau dikasih nama siapa angka duduknya Lisa masa makasih yang ngetik label punya Lisa saya disini ada TV standar eh kalau NTSC itu melebar ke samping kalau kali itu kotak segi saya disini melakukan converting bisa dilakukan show preview nah ini merupakan video yang akan diletakkan di dis tersebut secara preview ini akan melakukan langkah-langkah pembuatan videonya kemudian jika saya ingin berhenti tinggal langsung klik setelah ini eh kalau udah nyentang maka ketika sudah video ini selesai di burning maka akan mati komputer tersebut apanya yang mau bisa dibandingkan oh kita yang mau lihat ini lah bayarnya 25 ribu itu pun tidak pernah bayang tiap ulang itu ketika semester buat bayang katanya Pak Pompi belum mulai buah sih terakhir baru bisa balik iya 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 terus kita mau mau sudah dibandingkan jika pun oke apanya yang mau dibandingkan dibandingkan ini saya SMA NGBK Kabupaten selanjutnya akan beropi selanjutnya akan diskeluar sendiri ini ya kalau masih mau membakar atau memburning dengan video yang sama tinggal anda masukkan bis baru kemudian tinggal klik OK jika tidak maka hanya cancel saja oke cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh